Terima kasih telah menonton! Tapi kok mau bawa apaan ini? Enggak Apaan tuh kan? Enggak, dateng Kayak disumput, tumpatin Tikus Jadi selama ini lu ngobongin gua? Lu bikin basok dari daging tikus? Wah parah, Luan Bener-bener parah Pokoknya Gua harus kasih tau semua warga Enggak bisa Gua bilang Jangan bilang siapa-siapa Wan Wan Lu apa-apaan tuh Wan? Buat apa tuh Wan Wan Ngomong-ngomong sama warga Aduh! Pokoknya ya Besok gue pengen bawain Sob buntut buatan gue ke rumah Adam Buat makasih yang Buatan lo Buatan yang mbak, Kelly Lu Lu gimana? Masih apa-apa itu? Eh ini siapa sih? Masih apa lah, Masih apa? Tapi kita mau buka, ikut bapak Kalau misalnya dia tiba-tiba mau berbuat jalan sama kita gimana? Udah, jamin aja. Lala, lala, lala. Eh, gimana? Ya Allah! Pas diri sih! Udah jalan-jalan. Jalan-jalan. Eh! Gimana lo? Hah? Udah, Wan. Lo harus topat, Wan. Lo harus berhenti jualan bakso tikus. Lo harus gosok! Jangan, Wan. Sebelum lo. Gue bocorin semua rahasia gue. Udah, Tante. Tadi itu serem banget. Kania hampir aja nabrak orang. Udah gitu pas Kania berhenti ada yang ketuk-ketuk pintu mobil Kania. Mesti berubah. Dimana sih? Deket, deket banget, Tante. Dari sini tuh deket banget. Tadinya tuh ya, Kania mau buka pintu. Tapi rasti larang. Takutnya kan kalau orang itu mau ngapa-ngapain, gimana? Iya. Tapi kalian gak apa-apa kan? Alhamdulillah sih. Tenang dulu kaliannya. Iya, Tante. Kamu udah tenang gak nih ya? Astagfirullahaladzim. 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 Supaya lebih tenang, kalian ikut makan malam sama kita ya. Tante sama sista mau siapin di dalam. Ya? Oke? Sudah. Iya, Ma. Tunggu udah buang kamu sebelum udah ngelapor sama orang. Eh. Dari mana lo? Dari empang, Bang. Habis ngambil kangkung air. Masih ya nyari kangkung air. Beli! Kayak orang susah. Eh. Gue punya banyak duit dari dagang bakso nih. Eh. Saya gak mau pake duit haram itu. Ini duit halal. Ini hasil dagang. Tapi abang dagang bohongin orang, Bang. Abang ngakunya dagang bakso sapi. Padahal kan bakso tikus. Diam! Kamu durhaka sama suami, ha? Mau? Enggak, Bang. Cuciin tuh daging. Eh. Kenapa? Gak usah sosonek deh lo. Hah? Ini bakso kalo diolah juga jadi enak. Gak keliatan tuh daging-daging tikus. Enggak mau, Bang. Kenapa? Kenapa ya? Hah? Lo gak mau bantu suami lo. Mau durhaka lo sama suami. Enggak, Bang. Kalo gitu? Gua cuci! Wan! Hah? Lo kaki ngider lo. Ini juga baru ngider. Ah ini diborong sampe bubuk ngajian. Sepuluh mangkok. Wih, what is name ceritanya tuh. Love story banget dong ya. Gua baru-baru. Yang nyetop. Yang begalin aja gua gak ada. Apalagi nyetop. Iya Wan, gua denger nih. Bahasa lo lagi idola banget sama ibu-ibu. Sampai ngomongin bahasa lo katanya enak banget begitu. Eh, bilang aja lo pengen. Ambil. Gua diskon sama-sama pedagang. Udah ambil. Wih, believe me? Serius artinya? Believe. Yes! Oke oke oke. Mana rasa enaknya sih? Aduh! 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 Panas! Mana gua bilang hati-hati! Wan! T-t-tadi gua ngeliat... Apa? Aduh! Aduh! Emang agak gede basonya enak tapi enak! Bukan! Aduh! Coba lo liat! Apa sih? Ih! Lo liat nih. Tuh! Huh! Hah? Bakso! Us! Mau? Gua ambilin. Panas emang ini. Tidur dulu ya? T-t-t-tadi bukan bakso. Ya, ya. Yuk! Gak usah deh Wan. Gua gak usah dibikinin. Ntar-nitaran aja ya! Ya! Eh lah. Nih, cobain nih. Enggak! 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 Enak kan? Enggak, tak! Itu masih mentah. So bakso! Eheh, Wan, ini Wan, kebetulan gue gini lapar. Ah, iya nih, ditunggu-tunggu, bakso favorit gue. Dikin gue ya, seperti biasa. Iya, gue gak pake toge. Gue, Wan, nih, yang pedas. Biasa. Jamu, jamu. Siap, pake toge. Hah, ayamnya. Mas Iwan, dari tadi Njum itu nungguin lho, kok gak lewat-lewat? Njum kan juga pengen makan bakso-nya Mas Iwan. Eheh, sini, sini, sini. Sini, gak boleh situ. Aduh. Bikinin tiga ya, yang gue yang bayar. Eh, enak aja. Udah, Jum, biar Bang Emil yang bayarin. Tidak, ini aja bikin tiga. Toprak. Uset, turunan. Udah. Kenceng banget ini. Toprak. Nyari sampingan jadi tukang ojek. Tapi sampe sekarang kok kagak nongol-nongol ya? Kemana dia? Kok baru inget gue? Emang, kenapa sih nanyain si Hadi? Iya. Engga, kapan hari itu Mas Hadi itu pesen jamu racikannya Njum. Terus jamunya itu kan udah jadi. Njum itu nganterin ke rumahnya, ketemu sama istrinya. Tapi istrinya bilang Mas Hadi itu gak pulang-pulang dari kemarin. Waduh. Wah, jangan-jangan ada apa-apa sama dia. Hah? Gatau juga. Wah, jangan ngomong kayak gitulah Mas Emang. Wan, mana Wan? Hah? Lupa. Gak-gak. Bentar, gue ganti. Bentar, bentar. Lu mah ngelambut baik sih. Gue buatin yang baru. Bentar ya. Gak pedes? Oke. Yesterday. Eh, bang. Dengar suara tikus gak? Ah, dia kenceng banget. Habis dia cariin gak ada tikusnya. Kamu denger gak, bang? Usai diajak ngobrol dia yang baik. Mada disini, bang. Kamu emang kayak orang ngaca. Hah? Bos? Hah? Hah? Apa-apa? Ada apa ya? Eh, ayo dari sana. Tidak-tidak, ayo. Eh, ayo dari sana. Tidak-tidak, ayo. Takut, takut. Eh, tar dulu, tar dulu. Bayar dulu. Eh, Wan. Kan belum gue makan. Entah gue kemari lagi. Iya, Mas Iwan. Gue mau ngidur. Ngidur, yaudah. Yaudah, yaudah. Nih, nih, nih. Gua DP-in tuh. Ya, titip mangkoknya tuh. Nih, nih. Nih, nih. Cepetan, nih. Nih, nih. Duh! Ada setan dolar. Aduh, pergi, pergi. Aduh, pergi! Hei, hei, hei. Hei, hei. Ada apa sih, nih? Gimana? Tria-tria malam malam? Hah? Apain sih? Tria-tria begitu? Aduh, gue guluk. Tadi ada setan. Hah? Iya. Mana setannya? Di situ. Hah? Mana? Tidak ada. Iya, bukan setan aja. Tuh, ada tikus juga di situ. Bang Daus takut sama tikus. Takut tikus. Coba usir deh. Amat tikus saya takut. Usir deh. Banyak amat ini ya. Tinggir. Bukan begitu ngusirnya. Ini dia angkat. Bang Daus, udah nih. Jadi usir. Usir aja, ngapa sih? Banget teriak-teriak, tikus aja juga. Lu mau enak buat tiba ngomong begitu. Gue sama masalah tikus, gue gak takut. Mediknya itu di situ. Gak ada. Orang gak ada loh. Nih, akal-akal aja nih. Biar kita bertiga gak boleh makan bakso siwan. Nah, gue tau nih akal-akal dia nih. Hei penggul, buluk. Akal-akal gimana. Gue beneran gak gak ngada-ngada ini. Bang Daus, gak boleh begitu loh. Kita ini sama-sama punya hak berdagang di kampung ini. Bang Daus itu jangan-jangan gak boleh ya. Kalo yang Jum itu beli bakso-nya mas Iwan. Nah, ngarang aja nih. Sumpah Jum. Abang gak bohong. Lagian ngapain sih abang ngiri sama dia. Ini sama kayak tutup kokak sayur. Udah, ngomong baik. Ayo Jum sayang. Kita berangkan makan bakso lagi. Kita makan bakso lagi. Ayo. Ayo. Kalo udah ngeliat sendiri aja baru. Ayo. Ceding. Bukul. Bukul. Ih, lihat saya ntar ya. Bukul. Tuh. Tuh. Siapa yang berantakin bakso-nya ini? Aduin jembelum makan. Iya. Tujuk. Berantuk di motor gua. Dilokan motor gua makan bakso. Iya kok jadi berantakan begini? Rugi dan juga. Wah ini pasti. Gara-gara Bang Daus nih ah. Iya. Bakso kita jadi berantakan begini nih. Harus ganti rugi Bang Dausnya. Saya kan si Iwan kemana sih? Bukul. 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 Haaah. Mendamati, mendamati. Hei Bang Daus. Gara-gara Bang Daus nih bakso kita jadi berantakan. Gak jadi makan Jumnya. Hah? Bisa jadi dari gua. Oh iya. Abang ngomong duluan. Gara-gara Bang Daus tuh. Liatin tuh. Bakso kita jadi berantakan. Iya. Jum jadi rugi. Nani. Nani. Gua udah pulang. Gua lapar. Nani. Gara-gara Bang. Kangkong air lagi. Eh. Gua punya banyak duit. Eh. Gua ga mau ke angkong air. Gua mau daging! Daging tikus Bang. Eh. Lenjini gue. Lu nyuruh gua makan daging tikus? Lu gak tau atau lu pura-pura gak tau kalo gua gak mau makan daging tikus? Kalo emang abang gak suka daging tikus, kenapa abang jualan bakso tikus? Lu bosan miskin! Iya abang usaha dong bang, usaha yang bener. Eh, usaha gua udah bener! Dagang gua udah untung! Bentar lagi gua punya warung makan, warung bakso! Jadi gua gak perlu ngidang lagi! Kalo lu gak suka, eh? Minggat! Minggat! Jadi istri ku doyang banget miskin! Ah! Ya us! Juminan ganti rugi. Hah? Minta ganti rugi! Setuju! Kita minta ganti rugi! Silah! Ayo bang daus! Ayo bang daus! Kok jadi abang yang ganti rugi? Iya, gara-gara bang daus kan? Liat ini! Tuh! Cuminan gak jadi makan bakso! Iya! Ganti ruginya sih ini mana? Terus kalo abang gak ganti rugi kenapa? Oh! Gak mau ganti rugi? Oke! Salah tau aja! Iya, iya ini! Hah? Abang ganti dah! Hmm! Hehehe! Anu disini! Ah! Lama gue anget! Sayanya-sayanya bisa ya! Merebuan kan basonya? Iya! Merebu sini! Cepetan! Lumayan! Merebu! Dapet gantinya kita wis! Oh! Biru! Liat dong punya Jumitan! Mwah! Aaaaah! Rezeki anak seleh! Eh! Mana saya segini? Cuman dapet 10! Wah gak adil nih bang daus nih! Jom! 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 Agar ada terima kasihnya lu! Udah ada gue ganti juga lu! Iya macet gak ya nanti! Oh! Siapa itu mangan? Biar ada mangan! Oke! Ganti! Mbak Rina! Eh! Mbak Sadie po! Mbak Sadie belum pulang dari semalam! Aku udah telepon ke kantor ya! Karena temen-temannya dia gak masuk kantor hari ini! Aku udah gak tau lagi mau cari Mas Sadie dimana! Mbak Rina tenang dulu ya! Udah jangan nangis! Kita tunggu sampai malam ini habis! Kalau sampai besok Mas Hadie itu gak pulang juga! Eh! Ada mau bantuin kan lapor ke polisi! Iya kan dam? Iya ma! Kenapa rumahnya yang malam-malam pintunya kebuka ya? Hah? Aduh! Jangan-jangan! Jangan! Wah! Jangan sampai terjadi apa-apa sama Senin! Oh! 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 Eh! Eh! Anur, Dam, tadi pintunya tuh kebuka, Dam. Ya, saya kan takut ada apa-apa nanti di dalamnya. Jadi, saya langsung masuk, saya ngecek. Ya, saya kan juga gawatir, Dam. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mamamu, gimana? Pak RT, ini lho Mbak Rina datang ke rumah ini. Ngaduin kalau suaminya sampai sekarang belum pulang. Akhirnya, saya tawarin Mbak Rina nginep di rumah kita. Soalnya di rumahnya kan sendirian, kasihan. Oh, i see, i see. Yaudah, kalau gitu, saya nginap di sini aja. Sekalian, saya jagain warga saya, ya kan? Enggak, 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 enggak. Enggak perlu, Pak RT, terima kasih. Ada Adam yang bisa jagain seisi rumah ini. Semuanya aman, terkendali. Lagian, Pak RT, mainnya memang masuk aja. Motor di luar udah dikunci belum? Eh, masalah. Motor saya, aduh. Sudah, saya cek dulu ya. Pak, astaga, udah berasa super hero kali ya. Kan ini masih enggak punya motor. Ngapain saya cek, Kak? Eh, eh, eh. Rang, Rang. Ya? Mampu duduk dari matiknya. Jangan kena motor ini. Jangan suka, kan? Ah, mana? Ah, mana? photographs. Ah, mana? Iya-yi-yi-yi. Wah! Abang! Abang, Abang mimpi buruk ya, Bang? Hah? Udah Bang, itu cuma mimpi Bang. Udah ya Bang, Abang istirahat tidur lagi. Ya? Iya. Yuk. Assalamualaikum, Porati. Waalaikumsalam, Mbak Bopak. Bapak Bopak, bagaimana kalau saya membantu menurut Bapak Presiden saya harus membawa belanjaan Porati? Nggak apa-apa Bang Bopak, bisa sendiri kok, nggak perlu direpotin gitu. Bukan nggak bisa begitu Porati. Kan kalau kita perhatikan, Porati ini kan hidup sendiri. Nanti kalau dimana-mana, nanti takutnya ada fitnah. Kalau menurut Bapak Presiden, bagaimana kalau Porati punya pendamping, lelaki yang mapan, dan dia berbintang Taurus, tingginya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Menurut Bapak Presiden, itu adalah contoh lelaki yang baik untuk mendampingi Porati. Bagaimana Porati? Siapa itu? Nah, perasaan itu saya jendiri ya Porati ya. Ih, apaan sih Bang Bopak. Orang ke pasar aja kok. Pak repot. Assalamualaikum, Neng Ratih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh Neng, ternyata motor saya itu aman-aman aja semalam. Pak RT punya motor? Ya, punya lah. Nih. Ini motornya Pak RT? Yoi. Oh, iya Neng. Dengan motor ini, saya bisa ngantarin kamu kemana aja kamu mau pergi. Kamu bisa mau saya antar ke pasar, pergi arisan, terus pengajian, pokoknya kemana aja. Siap. Oh, sekarang udah punya motor. Betul ada di sini. Pak RT, motor saya. Ini motor jangan sekarang dah. Ayah. Saya mau jemuk pelanggan ini. Ayah semua. Ini calok, calok, calok. Apaan? Ayah. Jangan memotor. Jemuk pelanggan. Olah, olah, olah. Olah, olah. Olah, olah. Nah, gitu dong. Gimana? PT, jangan dulu ya. Om Adam, Om Bopak. Saya berangkat dulu. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati. Bismillah. Pak RT, kok bisa gitu sih? Ngapain pinjam-pinjam? Pak RT, kalau menurut Bapak Presiden, Pakailah baju sesuai ukuran. Kalau tidak mampu, jangan melakukan. Nah, itu menurut Bapak Presiden. Begini, Pak RT, kalau menurut Bapak Presiden, kalau untuk mendekati Purwati, itu apa adanya? Jangan motor rupanya. Jangan motor rupanya diaku-aku motor sendiri. Pak RT, tak bisa sedih hati. Karena menurut Bapak Presiden, itu tindakan yang tidak terpuji. Ipiosu! 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 Dalam bentuk kesalahan, dalam dunia percintaan, Pak RT, itu sudah banyak salahnya. Ipiosu! 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 Pak RT melakukan tindakan begini, ini kesalahan menurut Bapak Presiden. Ipiosu! Ipiosu! Menurut Bapak Presiden, film Bruce Lee itu banyak di mana-mana. Saya susul, pasti dia lagi latihan silat. Ipiosu! 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 Halo Bang Daos! Dagang pengong aja. Bau? Bau? Buah apaan? Baru mandi, bau dari mana sih? Abang lo yang bau nih! Bau banget! Gua amis! Nuduh lo! Barangan! Eh! Gua tuh dari tadi nyariin bau! Bau dimana bukannya lo! Hah? Bau yang gak enak banget ya? Anjir! Iya iya iya. Rubak lo kali bang, belum dicuci. Barangan lo! Ada bang kayak tikus kali. Agak ada ini emang gua sering banget gua cuci. Duari sekali gua cuci gerobak nih. Eh! Dari mana baunya ya? Sini bau banget bang! Hah? Masa sih? Pantesan tuh udah laler-laler tuh. Iya banyak banget. Lalernya. Gelinga bang. Bau lu banget! Luk! Ada kaki orang lu. Hah? Kita negesin aja Luk. Iya. Orang tidur apa ya pak? Hah? Enggak mungkin tidur 2 hari emang. Wah! 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 Gini pak. Jadi mayat itu saya temuin di pojok situ ditutupin daun pak. Namanya Pak Adi. Apakah ini perampokan pak? Wah! Wah! Gitu. Saya ini kan RT di sini pak. Jadi saya merasa perlu menambah seskambling kalau gitu. Silahkan saja Pak RT. Kalau dilihat dari kondisinya ini bukan dari perampokan. Karena barang bukti berupa dompetnya tidak ada yang hilang. Jadi motif pembunuhannya apa ya? Kalau dendam gak mungkin kayaknya pak. Iya. Karena setahu saya pak Adi itu gak punya musuh. Orang itu baik banget. Kami akan terus melakukan penyidikan. Dan juga minta bantuan para warga. Dan apabila ada informasi yang lanjut. Tolong segera hubungi kami. Siap pak! Wah! Kenapa pak? Siap ya siap! Kaki saya jadinya! Setelah tempat gerak! Maaf pak! Maaf pak! Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fi dunia hasana. Wahfila akhi roti hasana. Waqina haza banar. Amin ya rabbal aramin. Alhamdulillah ya. Pemakamannya lancar. Gak ada yang aneh-aneh. Iya Alhamdulillah. Itu kan berarti semasa hidupnya Almarhum Mas Hadi orangnya baik. Kalian ini mesti dibilangin gimana lagi sih. Gak boleh ngomongin jenazah. Mas, tapi kan kita ngomonginnya bukan yang buruk-buruk. Udah-udah sekarang lebih baik kita berdoa. Supaya arwah Almarhum bisa tenang di sana. Iya. Bu. Saya berharap ibu bisa ikhlas. Mudah-mudahan semua ini menjadi yang terbaik untuk semuanya. Amin ya Allah. Bu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Gua tuh nemuin jenazahnya, badannya tuh udah pada virus semua. Udah gitu bau banget. Cik, seret bau sih bau. Tapi jangan muncret. Maaf. Iya juga Mila. Ngeri banget Romani ya. Untung aja gua ngeliat. Iya loh untung. Ih ser banget bis. Sial. Sekarang semua orang ngebahas soal mayatnya si Hadi. Siapa yang meninggal? Itu Wan, si Hadi. Lah itu si Hadi. Yang baru sebulan tinggal di Mari. Langan ambas soal lu juga. Ya ampun. Sian banget ya si Hadi ya. Yang nemuin tuh jenazah, gue sama Bang Daus. Itu mayatnya ditemuin di semak-semak pas Bang Daus mangkal. Hah? Kok bisa di kebon semak-semak kayak gitu? Lah kali aja dia dibunuh. Hah? Dibunuh? Kenapa dibunuh? Wah kalau itu sih gua kurang tahu Wan. Yang jelas polisi sekarang lagi selidikin siapa pembunuhnya. Kalau emang bener si Hadi itu dibunuh. Gak lama lagi pembunuhnya bakal ketangkep Wan. Wan, lu ngapa jadi pucet gitu muka lu? Iya pucet banget kayak hantu. Bercanda Wan. Lu lagi sakit ya? Gak apa-apa. Gak apa aja kali. Tujuk busrah. Wan, lu kan dagang berasok? Lu makan aja tuh berasok. Oh enggak, 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 enggak. Aneh banget sih lu Wan. Makan lu, daripada lu sakit. Berobat mahal. Kalau gua bilang kagak ya kagak. Kenapa sih pada maksa aja? Buset deh. Dia bilang, dia marah-marah. Dah, capek. Masih banyak urusan gua, kebalik. Tuh mangkok, biarin aja udah. Nah duitnya gimana? Besok aja. Ini makan apaan sih ya? Aneh banget tuh sih Iwan. Mending kita makan bakso kita. Yoi. Aaaaaaah! Buku busak. Buba jadi hitam. Kayak buka lu. Ya, bau lagi. Aaaaaaah! Aneh ya, bis ya. Bau apa sih ini? Tau. Mana sih tukang bakso nih? Bosan tiap hari makan ketoprak. Katanya baksonya Siwan tuh enak banget. Pengen nyobain. Tapi mana ya? Yah. Yang dicariin bakso. Yang muncul yang gini, Yan. Aku liat kamu jelingak, jelinguk, jelingak, jelinguk. Cari ketoprak ya. Hmm? Ketoprak? Iya. Sorry ya. Gengsi, saya makan ketoprak. Saya tuh lagi pengen makan bakso. Hmm. Baksonya Iwan tuh katanya enak banget. Uh, dagingnya berasa krenyet, krenyet, krenyet. Uh, alamkah. Indahnya. Oh, beli bakso. Sekalian beliin itu ya, Pak Ratih. Ya, iyalah. Asal kamu tau ya, saya tuh kok lagi makan apa aja. Ya, saya tuh selalu ingat sama si Nek Ratih. Dan saya pasti beli buat dia. Nah, sekarang saya lagi pengen makan bakso. Pasti nanti saya mau beliin dia juga. Ya. Hmm. Apain saya beliin kamu? Hehehe. Hehehe. Pak RT. Pak RT itu tak usah beliin aku bakso ya. Uang Pak RT aja itu kurang. Hah? Gak mungkin bisa mengalahi aku. Eh, Pak RT. Ide pertama yang beli bakso itu kan aku. Aku mau beli bakso di Bank Iwan. Ya, ak-akulah. Kamu jangan ngaco ya. Ngaco gimana? Ide dari mana? Hah? Yang punya ide itu saya dulu. Asal kamu tau ya, saya tuh mulai semalam, mulai kemarin tuh, udah punya ide. Hah? Udah kepikiran, mau belikan seneng ratu itu bakso. Itu baru kemarin. Saya udah tiga minggu, ide saya membelikan bakso buat Pak Ratih. Enak aja. Kamu begini aja deh, Pertih. Bagaimana saya punya ide, supaya ide ini bisa dikerjakan dua pihak. dan tidak merugikan. Hidup apa itu? Nah, aku membeli bakso ke Bank Iwan buat Pak Ratih. Pak RT beli ketoprak. Betul ya? Enggak. Pokoknya saya mau beli bakso. Ketoprak! Bakso! Ketoprak! Bakso! Ketoprak! Bakso! Ketoprak gak beli? Bakso! Ketoprak! Kenapa, Pak? Tikus! Masalah tikus aja. Eh, Pak RT ini pengayuh masyarakat. Enggak perlu takut sama macam-macam. Apalagi tikus. Eh, iya! Eh, Tih begini. Tih. Tih. Apa? Tikus. Oh, bukan? Tih, tapi ada. Kamu juga takutkan? Tih! Gitu, mau konggong sama orang. Ya, situ juga takut. Tih, men! 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 Makasih ya, Kania, Rasti. Udah mau direpotin buat nganterin Rina, balik lagi ke rumah ayahnya. Gak apa-apa, Tante. Lagian kan nganternya cuma ke kampung sebelah doang. Iya, deket kok. Ya, semoga ya kamu di rumah ayah kamu bisa lebih tenang ya, Rina ya. Makasih ya, Poh, makasih banyak udah bantur Rina selama berduka. Doain semoga pembunuhan Sadi segera tertangkap dan biar arwanya bisa tenang. Amin. 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 Yaudah kalau gitu, Kania sama Rasti pamit dulu ya. Hati-hati ya, hati-hati ya semuanya ya. Tidak! Tidak! Kalau ada apa-apa kabarin. Tidak! Hati-hati. Tidak! Kayak kemarin baru aku ganti lampunya. Masa jangan rusak lagi! Woi! Woi! Setan. Woi! Hadir ini pasti Hadir. Hadir! Hadir! Hadir, keluar lo! Woi! Hei! Hadi! Hadi! Keluarlah orang berani! Hadi! Hadi! Abang! 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 Abang kenapa, Abang? Setan ada yang membunuh gue tadi! Ada setan membunuh gue! Ada setan membunuh gue! Setan? Tadi saya dengar Abang... ...manggil nama Mas Hadi ya, Bang? Apa Abang ada kaitannya sama meninggalnya Mas Hadi, Bang? Bener gak, Bang? Abang jawab! Gak! Gak! Ayau! Uff! Ahah! Uhhh! Ayau! 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 Mbak Kania, nanti depan belok kiri ya. Oh iya mbak, siap. Mas Hadi! Apa mbak? Ras, berarti yang dialami sama sista itu beneran. Ada yang gak beres sama kematiannya Mas Hadi. Aku harus selesai ada. Halo, dam. Astaghfirullahaladzim. Yang bener kamu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Waalaikumsalam. Gimana, dam? Astaghfirullahaladzim, mah. Kayaknya sista kerasukan arwahnya Mas Hadi deh. Soalnya dari tadi, arwahnya Mas Hadi sepertinya mau ngasih petunjuk lewat sista. Ini kan dia juga telpon. Katanya Mbak Rina ngeliat arwahnya Mas Hadi. Oh, ya udah, dam. Cepetan selesaiin. Iya, Mak. Ada yang pergi dulu, ya, Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, dam. Sista! Sista! Ya Allah. Ya Allah, bantu hambamu ini, ya Allah. Sista! 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 Apa ini? Masa nggak ada batu? Apa ini? Eh! Neng, mau bantu, Neng? Pakai sambil, Kak? Apa sih? Sakit ya? Tidak boleh! Kamu pikir kamu bisa saya menanggungmu, Neng? Iwan! Suara semak, Iwan! Iwan! Hadi! Hadi! Jangan bunuh kau ini. Jangan bunuh ku eh. Aku gak berbasu, Tih. Aku gak berbasu bunuh lo, nih. Ani, jangan bunuh gue, nih. Dia harus mati, Iwan. Dia harus mati.